Sampai jumpa di video selanjutnya Kita lagi ngantri ada tulisan Isi detik-detikmu dengan istighfar Kita kalau di Saudi kita jalan Dari Mekah ke Madinia Di tengah-tengah ada tulisan Subhanallah Di tengah-tengah tulisan Alhamdulillah Kenapa orang yang bersafar agar ingat kepada Allah Kemudian dia berzikir di tengah-tengah jalan Betapa sering saya lihat orang ngantri Mereka sambil berzikir Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Sekarang mulai berubah Dengan adanya medsos Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook, Astagfirullah, Astagfirullah Astagfirullah, Astagfirullah Alhamdulillah, Alhamdulillah Sekarang lihat macam-macam Malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa Kenapa lihat macam-macam Sambil nunggu isi Waktumu, menunggumu, antrihanmu dengan dosa Sekarang kan begitu Lihat berita macam-macam Lihat berita hawaks, lihat komentar-komentar Cari-cari kesalahan orang, ikut ngeser keburukan Ikut komentar keburukan Ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak Ikut sebar berita bohong Ikut mendengar berita-berita gibah Ikut baca berita-berita ngerumpi Melihat aurat orang lain Isi waktumu dengan dosa Sekarang kan demikian Nah kita ini Banyak dosa Maka Kalau kita lagi di mobil Istighfar, Astagfirullah, Astagfirullah Astagfirullah Lagi nyetir, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Nggak usah malu-malu Kadang kita duduk bareng Mau Astagfirullah, nggak enak Kayak soalim Model kayak begini Cuek aja Kerasin suara Astagfirullah, Astagfirullah Tumben bu Astagfirullah, Astagfirullah Sudah istighfar aja Cuekin Kalau kita terbiasa Nanti jadi biasa Ustaz saya takut ria Kenapa anti takut ria Karena anti tidak terbiasa Orang itu terkadang takut ria Kenapa? Karena tidak terbiasa Kalau dia terbiasa cuek Orang bertemu di rumahnya Eh sebentar Saya mau sholat duha dulu ya Cuek aja Tapi kalau Bahwa itu berarti Karena dia tidak biasa sholat duha Makanya dia Takut ria Tapi kalau dia biasa cuek Dia nggak peduli dengan manusia Gelar saja ada Allahu Akbar Tamu-tamu yang ngobrol Biarlahin aja Harus biasakan diri seperti itu Di bandara Buka Quran Takut ria Kenapa? Karena jarang baca Quran Kalau sering baca Quran Di mana-mana Nggak ada takut ria Insya Allah Maksudnya Allah jaga diri Maka maksud saya Banyak waktu kita terbuang Isi dengan istighfar Astagfirullah 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 Orang kalau sudah istighfar Manfaatnya banyak Allah berikan Dunia Dan juga Allah berikan Akhirat Yang sini saya sampaikan Siapa yang lebih baik Daripada Allah SWT Tidak ada yang lebih baik Daripada Allah SWT Kalau orang bertobat Kalau orang beristighfar Allah bukan cuma Empuni dosa-dosanya Bahkan Allah kasih bonus Dunia dan akhirat Apa kata Allah SWT Tentang perkataan Nabi Nuh A.S. Aku berkata kepada kaumku Istighfarlah kalian Sungguhnya Allah Maha Pengampun Ini saya akan Allah akan turunkan hujan Iaitu hujan apa Hujan rahmat Bukan hujan bikin musibah Ini perkataan Nabi Nuh Kepada kaumnya Namun tadkala kaum Nabi Nuh Tidak beriman Allah tetap turunkan hujan Tapi hujan apa Azab Seandainya mereka beristighfar Hujan yang turun Bukan hujan azab Tapi hujan apa Hujan rahmat Kata Allah Yursil sama alaikum midrara Wa yumdidukum bi amwalin Wa banin Allah akan perbanyak Anak-anak kalian Allah akan perbanyak Harta-harta kalian Wa ija'alakum jannatin Wa ija'alakum manhara Allah akan tumbuhkan Taman-taman bagi kalian Dan Allah akan alirkan Sungai-sungai bagi kalian Dunia Allah berikan Akhirat Allah juga berikan Ya ayu'aladina amanu Tubuh ila Allah Tawbatan nasuhah Asar rabbukum Ayu kafiru'ankum Sayyiatikum Wa ija'alakum jannatin Tajirimin tahtihal anhar Wa ija'alakum yang beriman Bertawbatlah kepada Allah Dengan tawbat yang nasuhah Nisya'i Allah akan Hapuskan dosa-dosa kalian Apakah titik? Belum Masih koma Ada kelanjutannya Wa ija'alakum jannatin Tajirimin tahtihal anhar Allah masukkan kalian Ke dalam surga Yang mulai di bawahnya sungai-sungai Siapa yang lebih baik Daripada Allah Tidak ada yang lebih baik Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Manusia Kalau kita berbuat salah Kepadanya Kita minta maaf Dia cuma maafkan Tidak kasih bonus Apa ada orang Kita maki-maki dia Setelah itu kita datang Maaf mbak Saya kemarin maki-maki mbak Saya minta maaf Oh begitu Ini nih Saya terima Permohonan maaf Engkau Dan ini mobil Saya kasih buat kamu Apa ada orang seperti itu Mustahil Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita dosa kepada Allah Kita maasiat Kita bangkang perintahnya Kita melanggar Larangannya Terang-terangan Kemudian kita kembali kepada Allah Ternyata Allah kasih dunia Turunkan hujan Allah berikan rizki Berikan anak-anak Allah bukakan Taman-taman Allah alirkan sungai-sungai Di akhirat Allah masukkan surga Terus lantas apa yang buat kita Enggan untuk bertobat Dan beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan istighfar yang terbaik Adalah di waktu sahur Dan orang yang beristighfar Tidakala di waktu sahur Makanya ibu-ibu Jangan lupa bangun malam Meskipun hanya 15 menit Meskipun hanya setengah jam Saya katakan meskipun Cuma 10 menit Solat wittir 3 rakaat Kemudian istighfar Astaghfirullah 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 Kata Allah Wal mustaghfirina bil ashar Orang-orang yang beristighfar Di waktu sahur Dalam ayat yang lain Wabil asharihum yastaghfirun Di waktu sahur mereka Beristighfar